Perubahan-perubahan yang mendasar yang sebetulnya memang kita butuhkan di dalam penyelenggaran pemilihan yang memang lebih cocok dalam situasi pandemi itu tidak terbuka. Jadi akhirnya KPU pun bergerak hanya di wilayah di mana dia tidak bertentangan dengan undang-undang. Tidak bisa sekarang KPU mau misalnya punya ide lewat pos. Tidak bisa KPU menghilangkan semua bentuk pertemuan kampanye yang bertumpul itu. Tidak bisa karena undang-undang mengaturi bentuk-bentuk kampanye demikian. Jadi kalau itu dihilangkan oleh KPU, itu KPU bisa dianggap melanggar undang-undang. Jadi memang aturan-aturan kita ini tidak cocok. Nah dicocok-cocok ini dengan ya tambah sulam lagi tambah-tambah saja dikoles sedikit gitu. Itu yang terjadi. Coba lihat negara-negara yang berhasil. Korea Selatan itu banyak sekali ada istilahnya yang alternatif voting arrangement. Jadi cara-cara kita memilih, cara-cara kita melakukan proses-proses pilkada atau pemilihan ini ada macam-macam. Nah disinilah biarkan KPU untuk mencari yang mana yang tepat. Tetapi alternatif-alternatif itu harus disediakan di undang-undang. Artinya, Pak Hadar, perlu ada perpu untuk mengubah mekanisme daripada pilkada ini di saat pandemi. Kalau tidak mau perpu, ada perubahan undang-undang bisa saja. DPR kita ini bisa bikin undang-undang cepat juga kan? Salah satu hikmah dari pandemi normal itu adalah ketangkasan DPR membuat undang-undang. Nah jadi, silakanlah DPR dan pemerintah yang memang secara konstitusional diberikan otoritas membuat undang-undang secara bersama. Gunakan jalan ini. Nah jadi, sekali lagi, kalau perubahan undang-undang itu dilakukan, Ini kan harus dituangkan ke dalam peraturan-peraturan yang lebih teknis, tak-percara, kemudian disosialisasikan, dan seterusnya. Nah disinilah penundaan itu dibutuhkan. Jadi jangan kita melakukan satu proses yang sangat penting, yang punya potensi sangat beresiko terhadap keselamatan dan kesehatan kita semua, tetapi dijalankan dengan dipepet-pepetin seperti sekarang ini. Oh, sekarang KPU punya ide untuk berpuljilis dua, seperti kata komisional yang tadi. Nah ini dilakukan sebagai setambilan berjalan. Ini akan, apa, tidak akan memberikan suatu perbaikan. Jadi yang diperlukan menurut saya, di-stop saja dulu di-tunda untuk beberapa bulan, bukan untuk beberapa tahun ya, beberapa bulan saja. Nah kemudian sudah rapi di-benahi, barulah kita lanjut lagi. Nah sebetulnya itu yang kita perlukan menurut teman saya, kalau memang kita betul-betul serius, mau memprioritaskan pendidikan, atau memastikan keselamatan kita semua, itu menjadi hal yang pertama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.